Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dan kawan-kawan semua para viewer dan subscriber channel Kampung Tumaritis. Kali ini dalam selingan di antara garapan kisah berikutnya dalam film kartun Kampung Tumaritis, saya akan membahas tentang Manikmaya atau Batara Guru beserta keluarganya. Seperti yang sudah saya sampaikan di video selingan sebelumnya, bahwa Manikmaya adalah adik dari Ismaya atau Semar dan Antaga atau Togok. Sebelum nonton video selingan ini, ada baiknya kalian nonton video selingan sebelumnya ya yang berjudul Asalmu Asal Togok, Semar, Manikmaya, dan Bilung. Oke langsung saja ya, di dalam kisah naskah wayang Purwacarita, Manikmaya adalah satu-satunya pewaris tahta Kayangan Tribwana dan bergelar Batara Guru. Lain lagi di dalam channel Kampung Tumaritis ini, kisah Manikmaya hampir sama dengan di pewayangan ketika dia menjadi satu-satunya pewaris padepokan Tribwana. Bukan di Kayangan ya sahabat, namun di daerah Kalimantan Selatan, seperti yang diceritakan di video selingan sebelumnya. Nah, adapun gelar Batara Gurunya dipakai setelah Manikmaya berhasil membuka empat perusahaan besar di ibu kota. Kenapa saya hanya mengambil empat perusahaan saja? Sebab pemilik perusahaan mewakili kekuasaan. Dan untuk jumlahnya, saya sesuaikan dengan empat tangannya yang beliau miliki. Jika di pewayangan, empat tangannya menggambarkan kekuasaan empat penjuru mata angin, yaitu barat, utara, timur, dan selatan, di channel Kampung Tumaritis ini, empat kekuasaannya mewakili empat unsur alam, yaitu tanah, air, api, dan udara. Unsur tanah diwakili oleh perusahaan tambang batubara. Ngurus perusahaan AYE yang bergerak di bidang tambang batubara di Kalimantan. Unsur air diwakili oleh perusahaan ekspedisi ekspor-impor. Ngurus perusahaan ekspor-impor B disono dari PT Bataraguru Ekspedisi. Unsur api diwakili oleh perusahaan lawyer dan hukum. Begini-gini, AYE punya usaha law firm terbesar di negeri ini yang bergerak di bidang hukum, bang. Sedangkan unsur udara diwakili oleh perusahaan transportasi kendaraan umum. Wah, kalau itu bener adiknya BAB, berarti BAB, Gareng, Petruk, sama Bagong beruntung banget. Dia orang kaya B, Crazy Rich, tanah air ini. Selain punya perusahaan ini, dia punya lagi tiga perusahaan lainnya. Dan empat-empat perusahaannya termasuk terbesar di negeri kita. Bataraguru atau Manikmaya di dalam pewayangan mempunyai fisik bertangan empat dan menaiki lembu yang bernama Lembu Andini. Di channel ini, lembu tersebut saya wakilkan dengan kendaraan mewah berloko kepala sapi atau lembu. Mengenai keluarga Manikmaya atau Bataraguru di dunia pewayang, ataupun di channel ini, beliau memiliki delapan orang anak dari istri pertamanya, yaitu Dewi Uma Parwati. Sedangkan satu anak dari istri keduanya yang berbangsa jin, yaitu Dewi Anjani. Baik, saya akan ceritakan satu persatu ya sahabat. Delapan anak dari istri pertama Dewi Uma Parwati. Anak pertama bernama Cakra, yang di dalam wayang Purwacarita disebut Batara Cakra. Batara Cakra ini adalah dewa yang menguasai hampir seluruh seluk beluk yang ada dan terjadi di kayangan Tribwana, yaitu Jagat Mayapada atau Dunia Kedewaan, Jagat Madiyapada, Dunia Makhluk Halus, dan Jagat Arcapada atau Dunia Fana, yaitu Dunia Manusia di Bumi. Ia adalah seorang cendikiawan, teliti, tetap pendiriannya, hatinya bening dan cermat. Karena pengetahuannya itu, Sang Hyang Cakra ditetapkan menjadi pendamping pribadi Sang Hyang Manikmaya. Ia selalu mencatat segala pembicaraan Sang Hyang Manikmaya, dan disimpannya di dalam perbendaraan kedewataan. Di dalam channel ini hampir sama peran Cakra, yaitu sebagai tangan kanan Manikmaya, dan pengelola perusahaan yang paling utama, yaitu perusahaan tambang batu bara. Anak kedua bernama Sambu, yang di dalam wayang Purwacarita disebut Batara Sambu. Batara Sambu ini memiliki sifat dan perwatakan jujur dan terpercaya, bertanggung jawab, dan cakep. Karena itu apabila ada masalah yang harus dirundingkan atau diselesaikan, Batara Sambulah yang dimintai menyelesaikannya. Di dalam channel ini, peran Sambu tidaklah begitu penting, sehingga saya ceritakan kalau beliau sedang belajar di luar negeri. Anak ketiga bernama Brahma, yang di dalam wayang Purwacarita disebut Batara Brahma. Batara Brahma adalah Dewa Api. Maka apabila bertitik Rama, ia dapat mengeluarkan Prabawa Api. Ia seorang panglima perang yang ulung, dan berkedudukan sebagai Senopati Angkatan Perang Suralaya. Di dalam channel ini, peran Brahma pun tidaklah begitu penting, sehingga saya ceritakan kalau beliau juga sedang belajar di luar negeri. Anak keempat bernama Indra, yang di dalam wayang Purwacarita disebut sebagai Batara Indra. Batara Indra adalah Dewa Penguasa Petir dan Guntur, sahabat. Ia bertanggung jawab pada ketertiban kayangan, memimpin para bidadari, dan mengurusi berbagai hadiah atau anugrah dari para Dewa untuk manusia yang berjasa. Batara Indra mempunyai seekor gajah tunggangan yang bernama Airawata. Senjatanya yang terkenal adalah Bajra, yang bila diarahkan ke musuhnya berubah menjadi petir. Senjata luar biasa ampu ini adalah penjelmaan tulang belulang Maharsidatika. Di dalam channel ini, Indra hampir sama dengan di dunia pewayangan, karena mempunyai juga binatang peliharaan gajah yang bernama Airawata, dan mampu mengeluarkan ajian petir yang keluar dari kedua tangannya. Anak kelima bernama Bayu, yang di dalam wayang Purwacarita disebut Batara Bayu. Batara Bayu ini mempunyai kesaktian angin, dan ia menjadi dewanya hewan, raksasa, dan manusia. Batara Bayu memiliki beberapa ajian. Salah satunya adalah Ajian Bayu Bajra. Ajian Bayu Bajra adalah ajian yang bisa mengeluarkan angin puting beliung untuk menyerang lawannya. Batara Bayu memiliki beberapa murid, antara lain Anoman dan Bima. Mereka bertiga ini memiliki kuku pancanaka, yaitu senjata seperti kuku pada ibu jarinya. Di dalam channel ini, Bayu atau yang biasa dipanggil Mas Bay, hampir sama dengan di dunia pewayangan ya sahabat. Beliau mempunyai ajian Bayu Bajra, dan memiliki senjata kuku pancaka. Senjata kuku pancaka ini, saya wakilkan dengan senjata tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat, bernama Karimbit. Anak keenam bernama Wisnu, yang di dalam wayang Purwacarita disebut Batara Wisnu. Fisik Batara Wisnu yang hitam adalah simbol dari keabadian. Dalam mitologi Jawa, Batara Wisnu juga menjadi dewa keadilan dan kesejahteraan. Sebagai seorang dewa, Batara Wisnu beberapa kali memerangi musuhnya dengan menjelma sebagai sosok lain. Ketika berhadapan dengan raksasa, Hargra Giwa yang mencuri kitab Weda, dia menjelma sebagai maswa atau ikan. Ketika berhadapan dengan Prabu Hiranya Kasipu, dia menjadi narasinga atau manusia berkepala harimau. Di dalam channel ini, Wisnu hampir sama dengan di dunia pewayangan. Beliau mempunyai ajian berubah wujud, dan karena warna fisiknya yang tidak sama dengan kedua orang tuanya, maka di channel ini saya kisahkan bahwa beliau adalah anak angkat yang diambil oleh Manikmaya dari daerah timur, yaitu daerah Sulawesi atau Papua Irianjaya. Anak ketujuh bernama Ganapati atau Ganes, yang di dalam wayang Purwacarita disebut Batara Gana, atau yang sering disebut Sang Hyang Ganesa. Batara Gana ini merupakan dewa yang menguasai ilmu pengetahuan, oleh karena sebab itulah Ganesa kemudian banyak menjadi simbol pengetahuan pendidikan di Indonesia, seperti misalnya lembaga bimbingan belajar Ganesa Operation, atau penerbit Ganesa, dan lain sebagainya. Wujud dari Batara Gana ini cukup unik. Ia memiliki badan yang besar, sementara kepalanya berwujud gajah. Batara Gana tinggal di kayangan Glugu Tinatar. Dalam cerita pewayangan, sosok Ganesa itu lahir ketika kayangan diserang oleh pasukan raksasa pimpinan Prabu Nilaudraka dari negara Glugu Tinatar, yang menginginkan tujuh bidadari tercantik di kayangan. Pasukan para dewa ternyata tidak mampu menandinginya. Nah, pada waktu itu Dewi Uma Parwati yang sedang hamil tua, harus mengungsi bersama bidadari-bidadari yang lain untuk menghindari amukan Prabu Nilaudraka yang memporak-porandakan seisi kayangan sehingga harus dilawan oleh Batara Indra dengan gajah putihnya. Dan ternyata tak diduga-duga dan tak disangka-sangka. Dewi Parwati pun menyaksikan jalannya pertarungan tersebut dengan raut muka penuh ketakutan. Lalu dia pun terjatuh sehingga kandungannya pun terbentur kemudian melahirkan seorang bayi dewa. Namun bayi tersebut bermuka raksasa dengan kepala gajah. Di dalam channel ini kelahiran Ganapati hampir sama ceritanya dengan yang ada di dunia pewayangan. Suatu hari Dewi Uma Parwati terkaget-kaget ketika gajah milik Indra mengamuk di rumahnya sendiri sehingga mempengaruhi janinnya lalu lahirlah Ganapati. Di channel ini pun saya ceritakan Ganapati mempunyai sifat yang sangat cerdas karena berpendidikan sangat tinggi dan tidak peduli dengan keadaan yang menimpa bentuk fisiknya. Anak kedelapan bernama Kala yang di dalam wayang Purwacarita disebut Batara Kala. Di dunia pewayangan Batara Kala ini bentuk fisiknya adalah raksasa. Adapun proses kejadiannya di dalam dunia pewayangan saya tidak ingin membahasnya di sini ya sahabat karena terlalu furgar. Namun Batara Kala ini sangat terkenal loh sahabat. Di antaranya dulu sekali saat saya kecil ketika datang gerhana matahari atau bulan maka warga kampung berbondong-bondong membunyikan lesung dan kentongan karena mitosnya matahari atau bulan tersebut dimakan oleh Batara Kala. Bahkan negara kita ini pernah membuatkan perangko yang bertemakan Batara Kala itu secara khusus loh. Dalam game online pun karakternya pernah ada yang buat sahabat. Kala ini ketika saya cari literasinya di internet ternyata melambangkan waktu loh sahabat sebab waktu itu ibarat pisau atau pedang yang sangat tajam. Jika kita tidak bisa menggunakannya dengan baik dan tepat bisa jadi pisau atau pedang itu akan melukai diri kita sendiri karena itulah Kala melahap habis apapun yang ada di alam ini. Adapun di dalam channel ini kelahiran Kala sama seperti layaknya manusia biasa. Namun Kala lahir dengan fisik yang tidak normal berwajah buruk rupa. Oleh karena sebab itulah Kala menjadi jahat dan tidak terima dengan keadaannya. Jangan seperti itu ya sahabat. Nah untuk satu anak dari istri kedua Manikmaya yaitu Dewi Anjani adalah Anoman yang juga dikenal dengan nama Anjani Putra atau Putra Dewi Anjani, Bayudara atau Murid Batara Bayu dan Guru Putra, Putra dari Batara Guru. Anoman memiliki ajian sapi angin yang dia dapatkan dari gurunya yaitu Batara Bayu. Ajian Pameling dia dapatkan dari gurunya Batara Wisnu. Dan ajian Mundri dia dapatkan dari gurunya Resi Subali. Di dalam pewayangan Anoman lahir karena Manikmaya waktu itu melihat kecantikan Dewi Anjani yang sedang bertapa di tepian danau. Namun karena Dewi Anjani ketika itu sedang menjalankan ketirakat karena kutukan mukanya yang seperti kera maka lahirlah Anoman. Namun dengan kelahiran Anoman kutukan Dewi Anjani pun menghilang sehingga Dewi Anjani berubah ke sedia kalah dan menjadi cantik kembali. Di dalam channel ini sedikit berbeda sebab kelahiran Anoman terjadi karena Manikmaya menikah dengan wanita dari bangsa jin. Sebenarnya Bini Aye ada satu lagi cuman dari bangsa jin bang. Namanya Dewi Anjani dan dari dia Aye punya keturunan satu namanya Hanum. Sehingga melahirkan manusia setengah jin yang berbulu lebat layaknya genderuwu. Anoman di dalam channel ini berwatak pemberani. Sopan santun, tahu harga diri, setia, waspada, pandai, rendah hati, teguh dalam pendirian, kuat dan tabah. Walaupun kondisi fisiknya berbeda dengan manusia lainnya, Anoman tetap percaya diri. Adapun Anoman adalah murid dari Mas Bai atau Bayu. Sama seperti apa yang ada di dalam dunia pewayangan. Namun senjatanya berbeda yaitu dua bilah karimbit dan bukan kuku pancaka. Nah jadi seperti itu ya kisah Manikmaya atau Batara Guru dan keluarganya di channel ini. Kalaupun dibuat berbeda dengan kisah yang terdapat di dalam dunia pewayangan, Itu hanya merupakan hasil dari ide representasi saya sendiri. Dan bukan ide representasi dari orang lain. Semoga para viewers dan para subscriber yang belum mengetahui kisahnya dapat wawasan tentang dunia pewayangan ya. Terutama sekali kisahnya Manikmaya dan keluarganya. Kalau ada masukan atau saran silahkan komen saja ya sahabat. Terakhir, saya akhiri dengan quote almarhum Tatang S. Salam manis tidak akan habis buat semua pecinta karya salya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.